Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelku Yunitar Hayudewi Video kali ini aku akan house to rumah dengan berukuran 6x12 meter Lokasi rumahnya ini di Tangerang Menurut aku rumahnya ini unik banget ya Interiornya pun cantik Yuk tanpa berlama-lama kita house rumahnya Ikutin aku terus ya Mari kita masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh ada tamu Yuk masuk yuk Yuk masuk yuk Hai Mbak Ila, apa kabar? Baik, Mbak Nisa apa kabar? Alhamdulillah, baik Ini aku baru pertama kali ini kesini Rumahnya bagus banget Ini luasannya berapa ya? Halo teman-teman, kenalin nama ku Ila Luas tanah rumahku ini 6x12 Luas bangunannya 160 meter Oh jadi luas tanahnya 72 meter ya Taya? Iya Terus kalau luas bangunannya sendiri berapa? Luas bangunannya kan 160 karena dia 3 lantai Oh berarti kan di lantai tidinya ada stop ya? Nah untuk luangannya sendiri Ada apa aja sih di rumah ini sama? Konsep rumahnya itu seperti apa sih Taya? Jadi rumahku ini konsepnya minimalis modern Untuk fasadnya sendiri itu ada perpaduan 3 warna Orange, abu, dan putih Untuk depan teras itu ada beberapa tanaman Biar rumah terlihat lebih asri Ukurannya 2x3 meter Nah untuk karpotnya itu ukurannya 5x3 Bisa muat untuk 1 city car dan 1 motor Oh berarti fasadnya ini unik banget ya Taya? Depannya itu orange sama perpaduan warna abu gitu ya? Jadi rumahnya minimalis modern ya teman-teman Nah untuk ruangannya Kira-kira di lantai 1 itu ada apa aja sih Taya? Untuk ruangannya sendiri di lantai 1 ini Konsepnya open space Jadi gak ada sekat gitu Biar keliatan luas Ruang tamunya sendiri Ukurannya 3x3 meter Nah untuk dinding di ruang tamu itu Dikasih molding biar terkesan mewah Di sebelah ruang tamu itu ada meja makan Nah ruang tamu dan ruang makan ini Gak ada sekat ya menyatu gitu Depan ruang makan ada meja bar Di sebelahnya juga ada dapur Yang berukuran kurang lebih 3x3 meter Di sebelah dapur ada kamar mandi Yang ukurannya kurang lebih 1,5x1,5 Nah di ruang di lantai 1 ini Ada kamar tamu yang ukurannya kurang lebih 3x3 meter Untuk furniture di Pichenset ini saya custom ya Bahannya itu kayu multiplex dilapisin HPL Di rumah ini ada 4 kamar Satu kamar tamu di lantai 1 Dua kamar anak di lantai 2 Dan kamar utama juga di lantai 2 Oh iya di kantai 2 ada ruang keluarga juga Nah untuk lantai 3 nya Karena rumah ini terdiri dari 3 lantai Itu ada service area Gudang dan area bermain untuk anak Serta rooftop Nah di sebelah rooftop itu ada laundry room untuk cuci dan jemur pakaian Oh berarti ini lengkap banget ya teh ya Rumahnya terdiri dari 3 lantai Dan kamarnya berarti ada 4 ya teh ya Kayak 4 kamar Terus ada ruang tamu Dapurnya Terus tadi juga teman-teman udah liat ya Rumahnya itu bener-bener cantik Interiornya juga rapi banget Dan ini pastinya menjadi inspirasi ya Bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah Ruang tamu ini berukuran 3 x 3 meter Dengan hiasan dinding molding Menjadikan ruang tamunya terkesan lebih mewah Tinggi plafonnya ini kurang lebih 3,5 meter Menjadikan rumah ini terkesan lebih luas ya teman-teman Di sebelah ruang tamu ada ruang makan Dan hiasan partisi yang menutupi area tangga Tepat di depan ruang makan Ada area dapur dan juga meja bar Untuk dapurnya ini berukuran 3 x 3 meter Nah untuk kitchen setnya ini custom ya Jadi sepaket dengan meja bar Wah dapurnya ini bener-bener rapi ya teman-teman Next di sebelah dapur ada kamar mandi Yang berukuran 1,5 x 1,5 meter Nah kamar mandinya ini diperuntukkan untuk tamu Di lantai 1 ini juga ada kamar tamu yang berukuran 3 x 3 meter Lengkap dengan furnitur di dalamnya Furniturnya ini custom ya teman-teman Wow kamar tamunya aja secantik ini Gimana kamar utamanya ya? Oh iya untuk depannya ini karena custom Di bawahnya itu ada storage untuk menyimpan barang Jadi kamarnya terlihat rapi Masih di lantai 1 Tepat di bawah tangga ini adalah musola Yang berukuran 2 x 2,5 meter Nah lemari area tangga ini Dia custom juga isinya sepatu Oke sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya Memasuki area lantai 2 Ini lebih private ya Jadi khusus untuk keluarga Begitu naik tangga ada ruang TV yang berukuran 3 x 3 meter Nah untuk kabinet TV nya Ini masih custom serasi dengan furnitur yang ada di lantai 1 Di depan ruang TV ada tangga menuju ke lantai 3 Tapi sekarang aku mau bahas lantai 2 dulu ya Area pojokan lantai 2 ini adalah area kerja Jadi tiap sudutnya di rumah ini tuh bener-bener dimanfaatkan ya teman-teman Di sebelahnya ada kamar anak yang berukuran 2,75 x 3 meter Untuk furniturnya ini masih custom ya Tepat di tengah-tengah kamar anak ada kamar mandi dengan ukuran 1 x 3 meter Jadi di lantai 2 ini kamar anaknya ada 2 Ukurannya sama 2,75 x 3 meter Desainnya ini bener-bener cantik ya teman-teman Dengan furnitur yang custom Sehingga membuat interior rumahnya ini bener-bener tertata dengan rapih Patut dicontoh nih guys Nah ini dia kamar utama di rumah ini Berukuran 3 x 6 meter Kamarnya ini cukup luas ya Dengan menggunakan cet warna krem Menjadikan kamar lebih terang dan homey Untuk furnitur di kamar ini juga masih custom ya Wah beneran deh Ini rapih banget For your information Untuk custom furnitur di rumah ini tuh Mulai dari lantai bawah sampai dengan kamar Ini per meternya 1,4 juta Dan membutuhkan dana sebesar 80 juta Untuk seluruh ruangan di rumah ini Custom furniturnya ini sudah termasuk kitchen setnya juga Yang menjadikan terang di kamar utama ini ada jendela dan pintu kaca yang besar Yang terhubung dengan area balkon Nah untuk area balkonnya sendiri ini ukurannya 1 x 3 meter Di kamar utama ini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang berukuran 1 x 3 meter Wah bener-bener lengkap dan nyaman ya teman-teman Next kita menuju ke area lantai 3 Untuk area lantai 3 ini lebih ke service area dan area rooftop ya teman-teman Rooftopnya sendiri ini berukuran 4 x 6 meter Dengan lantai full rumput sintetis Area rooftop ini cocok banget nih untuk area bermain atau kumpul bareng keluarga Nah di lantai 3 ini juga ada laundry room dan area cuci jemur yang berukuran 2 x 3 meter Nah teman-teman yang mau lebih lanjut Kalian bisa lihat instagram dan channel youtube nya di bawah ini Oke sekian host tour kali ini Semoga rumah ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya See you the next video Bye bye